Halo selamat pagi umat beriman yang terkasih selamat datang dalam renungan pagi mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memulainya dengan tanda kemenangan kristus dalam nama bapak putra dan roh kudus amin Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matthius dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi Dengarkanlah perumpamaan ini Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain Ketika hampir tiba musim petik ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu Untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu Yang seorang mereka pukul yang lain mereka bunuh dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka pikirnya Anakku pasti mereka segani Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu Mereka berkata seorang kepada yang lain Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia Supaya warisannya menjadi milik kita Maka mereka menangkap dia Dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya Maka apabila tuan kebun anggur itu datang Apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain Yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya Kata Yesus kepada mereka Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Sebab itu aku berkata kepadamu Kerajaan Allah akan diambil daripadamu Dan akan diberikan kepada suatu bangsa Yang akan menghasilkan buah kerajaan itu Mendengar perumpamaan Yesus itu Imam-imam kepala dan orang-orang farisi mengerti Bahwa mereka lah yang dimaksudkannya Maka mereka berusaha menangkap dia Tetapi mereka takut kepada banyak orang Karena orang banyak itu menganggap Yesus Nabi Demikianlah Injil Tuhan Terhujilah Kristus Umar beriman yang terkasih Mendengar bacaan Injil hari ini Saya teringat akan kisah yang selalu Diceritakan oleh nenek saya Ketika kami cucu-cucunya masih kecil Biasanya sebelum kami tidur malam Nenek selalu bercerita tentang Legenda-legenda kuno Salah satunya ialah Malin Kundang Kita tahu Malin Kundang adalah cerita Yang berasal dari daerah Sumatera Barat Nah kisahnya Malin Kundang yang kecil Dirawat oleh ibunya Ia dibesarkan, dicintai Dan pada suatu saat ketika ia besar Ia ingin membalas kebaikan dari ibunya Dengan bekerja di perantauan Malin Kundang pun diberi kepercayaan oleh ibunya Agar ia bisa bekerja dengan baik di rantau Tetap mengingat ibunya Dan juga akan pulang suatu saat nanti Tetapi apa yang terjadi setelah Malin Kundang itu Pergi merantau Ia pun lupa akan ibunya Setiap hari Ibunya selalu berdiri di dermaga Dan menanti kedatangan putranya Tetapi Ia pun Tidak pulang Suatu saat dikisahkan bahwa Malin Kundang Berhasil menikah dengan Seorang putri raja Di negeri seberang Dan mereka pun mengadakan perjalanan Untuk bersenang-senang Tidak sengaja mereka pun tiba Di kampung Di asal Dari Malin Kundang Dan Pada saat itu Ibunya sangat senang melihat dia Tetapi Malin Kundang tidak mengenal lagi ibunya Mungkin Ia pun tahu itu ibunya Tetapi ia tidak berani mengakuinya Karena ia malu dengan istrinya Dan akhirnya ibunya mengutuknya Dan ia pun menjadi Batu Umat beriman yang terkasih Sikap dari Malin Kundang Yang menonjol dari kisah ini Ialah Sikap tidak menerima Sama halnya dengan injil hari ini Dikisahkan Para penggarap Diberikan juga kepercayaan Oleh pemilik kebun anggur ini Tetapi mereka tidak menerima diri Sebagai pekerja Mereka iri melihat kebun anggur Sang pemilik tanah Dan mereka bersiasat Untuk menguasai Kebun anggur itu Maka cara agar mereka bisa berkuasa Ialah Menangkap hamba-hamba yang diutus oleh Pemilik kebun anggur Yang kedua Memukul mereka Dan yang ketiga Membunuh anak dari Pemilik kebun anggur itu Karena Jika mereka membunuh Ahli warisnya Mereka pun akan memiliki Kesempatan Menguasai Kebun anggur ini Ini adalah Perumpamaan yang dikisahkan Oleh Yesus Ketika ia berjumpa dengan Imam-imam kepala Dan tua-tua bangsa Yahudi Pertanyaannya Mengapa Yesus Menceritakan ini Kepada mereka Yesus sungguh Mengenal mereka Ia tahu Bahwa mereka Masih belum Menerima dia Maka Yesus Mau Agar Imam-imam kepala ini Dan tua-tua Bangsa Yahudi Menerima Setiap Utusan Tuhan Yang datang Kepada bangsa Israel Karena sejak Perjanjian lama Orang-orang Israel Sudah menolak Nabi-nabi Mereka menolak Musa Satu saat Dalam bilangan Dua satu Dikisahkan Orang-orang yang Sudah jenuh Makan mana Mereka Akhirnya Berpaling Dari Allah Dan juga Tidak menaati Kata-kata Musa itu Maka mereka Pun dipagut Oleh ular-ular Pada saat itu Dan untuk Menyelamatkan Mereka Musa Membuat Patung Ular tedung Dan barang Siapa yang Melihatnya Mereka pun Akan sembuh Menariknya Ketika Musa Bertanya Mereka Menjawab Demikian Mengapa Kamu Memimpin Kami keluar Dari Mesir Untuk mati Di Padanggurun Tidak ada Makanan Atau minuman Disini Dan kami Sudah muak Dengan Makan Mana Ini adalah Ungkapan Kekecewaan Ini adalah Ungkapan Mereka Tidak mau Lagi Menerima Musa Mereka Tidak Mau Lagi Menerima Penyertaan Dari Allah Yahweh Di dalam Hidup Mereka Demikian Pun Juga Dalam Bacaan Injil Hari Ini Mereka Masih Menolak Yesus Dikisahkan Dikisahkan Pada Bagian Akhir Injil Hari Ini Mereka Pun Bersepakat Untuk Membunuh Yesus Karena Mereka Yang dimaksudkan Dalam Perumpamaan Ini Maka Umat beriman Yang terkasih Penting Untuk Mengalahkan Sikap Tidak Menerima Dengan Sikap Menerima Jika kita Tidak Menerima Kenyataan Jika kita Tidak Menerima Orang-orang Yang hadir Dalam Kehidupan Kita Maka Ini Akan Menimbulkan Masalah Baru Kita Akan Merasa Diri Kita Direndahkan Kita Akan Merasa Hidup Ini Tidak Adil Kita Akan Merasa Iri Yang Berkepanjangan Maka Yesus Mau Agar Orang-orang Ini Menerima Dia Di Dalam Hidup Mereka Karena Ia Adalah Batu Yang Dibuang Oleh Tukang Bangunan Yang Kemudian Akan Menjadi Batu Penjuru Akan Memberikan Keselamatan Kepada Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Maka Sikap Menerima Ini Tidak Lain Ialah Sikap Bersyukur Setiap Kita Jika Mau Menerima Masalah Mau Menerima Segala Tantangan Yang Ada Di Dalam Hidup Kita Dengan Menyukuri Itu Dan Tetap Berusaha Melakukan Yang Terbaik Maka Saya Yakin Kita Pun Bisa Menerima Yesus Yang Ada Di Dalam Hidup Kita Yakin Yakin Setiap Setiap Tuhan Tuhan Yesus Akan Selalu Hadir Di Dalam Hidup Kita Mari Kita Belajar Menerima Tuhan Di Dalam Hidup Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Amin Marilah Berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau Mengajar Kami Untuk Tumbuh Dan Berkembang Dalam Hidup Bantulah Kami Agar Kami Mampu Menerima Dikau Mampu Menerima Setiap Orang Yang Hadir Di Dalam Hidup Kami Dengan Caranya Masing Masing Dan Semoga Kami Pun Di Dalam Hidup Ini Tetap Mengandalkan Dikau Sebagai Satu Satunya Tuhan Dan Yuru Selamat Kami Demi Semoga Kita Sekalian Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat Pagi Semuanya Selamat Bekerja Dan Sampai Jumpa